. . . . . Adalah Tomo, warga negara Jepang dan Paiviki warga negara Finlandia, yang menyempatkan diri hadir ke sekolah tersebut. Keberadaan keduanya di Pekalongan, dalam rangka penelitian tentang mangrove di ekowisata mangrove Mulyo Asri, Tirto. Sementara kunjungan ke SD Muhammadiyah Bligo 01, merupakan bagian dari tur kelas untuk berbagi pengalaman, pengenalan bahasa asing, dan pemeliharaan lingkungan. Tomo dan Paiviki, melakukan tur kelas di kelas 3, 4, 5 dan 6. Kehadiran keduanya disambut antusias oleh siswa siswi setempat. Guru SD Muhammadiyah Bligo 01, Zayu Yusnita menjelaskan, dalam rangka mengisi jeda semester dan kegiatan P5, SD Muhammadiyah Bligo 01 akan melakukan kegiatan eduwisata ke mangrove Mulyo Asri Tirto. Pihaknya sudah survei ke lokasi untuk melihat kegiatan yang dapat dilaksanakan mulai dari penanaman bibit mangrove, pembuatan sirup dan kegiatan lain. Kebetulan di ekowisata tersebut, ada warga negara asing yang sedang melakukan penelitian tentang mangrove. Ternyata di sana juga kerjasama sama mahasiswa yang sedang magang, kemudian ya kayak istilahnya volunteer-volunteer yang suka relawan mereka membantu kegiatan mangrove tersebut. Jadi pas kebetulan kok ada di situ, kemudian kita sekalian join untuk kegiatan. Kalau di SD kita kan selama ini sudah ada pembelajaran bahasa Inggris dari kelas 1 sampai kelas 6. Jadi itu supaya ada istilahnya anak termotivasi. Anak termotivasi dan juga kita langsung mendatangkan narasumbernya yang memang berkompeten dalam bahasa Inggris. Dan ternyata hari ini mereka bisa berkunjung dan ternyata anak-anak antusias banget mereka berkunjung dan mereka juga menjelaskan tentang mangrove sendiri dan penjelasan banyak hal tentang mangrove yang tadi tersebut. dan sekalian belajar tentang bahasa Inggris dan bahasa Jepang. Guru Bahasa Inggris SD Muhammadiyah Bligo 01, Eka Novanti, sangat mengapresiasi atas kedatangan Toma dan Pai Vicky yang berkunjung ke sekolahnya. Anak-anak terlebihnya senang juga bertemu dengan orang yang asli dari Inggris atau dari Finland, barangkali dari Jepang. Itu membuat anak-anak lebih senang lebih senang. Jadi kita belajar tentang angka, juga animals, binatang, dan antusias anak-anak sendiri. Kedepan mungkin kegiatan seperti ini bisa rutin dilaksanakan di SD Muhammadiyah Bligo. Karena tahapan ataupun antusias dari anak-anak sendiri, Alhamdulillah positif, dan bisa meningkatkan motivasi belajar mereka untuk belajar bahasa Inggris. Sementara pengurus ekowisata Mangrove Mulyo Asri Tirto, Tayo, menyatakan bahwa kedua warga negara asing yang hadir ke SD Muhammadiyah Bligo 01 merasa senang mendapatkan sambutan antusias siswa-siswi setempat. Dalam kunjungan itu, pihaknya turut memberikan edukasi tentang lingkungan, utamanya Mangrove dan segala manfaatnya. Selain itu, anak-anak juga diajarkan berinteraksi langsung dengan bahasa asing. Sampai jumpa di video selanjutnya.